Kami ucapkan selamat datang kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Indosat TBK tahun 2023. Perlu kami informasikan bahwa rapat ini diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Marilah kita mulai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun 2023 ini. Dengan ini saya nyatakan rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Bagaimana. I am pleased to share that 2022 was the first year of our operation as Indosat Oridu Hutchison following the successful merger with PT Hutchison 3 Indonesia. The first year of our merger was very successful and we have delivered both financials and operational results ahead of our expectation. The company revenue increased by 48.9% year on year to approximately IDR 46.7 trillion. Sekarang kita memasuki persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan kewangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. This is what drove our strong performance during 2022 and we will strive to do even better going forward. Untuk mata acara pertama, kami mengusulkan agar rapat memutuskan. Pertama, untuk menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kedua, mengesahkan laporan kewangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanung Direja, Bibisana, dan Rintis. Berdasarkan laporan mereka pada tanggal 12 Februari 2023, dan ketiga, memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan perseroan Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan kewangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Selanjutnya, untuk mata acara kedua ini, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan Untuk menyetujui penggunaan laporan berseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Untuk didistikusikan sebagai A. Dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp2.061.627.746.488 A. Atau setara dengan Rp255.7.255.7 per saham Yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023 B. Sisa laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp2.661.786.822.147 Dialokasikan ke saldo laba yang ditahan dengan rincian sebagai berikut Rp26.807.982.558 sebagai saldo dicadangkan Dan Rp2.634.978.839.589 sebagai saldo laba belum dicadangkan Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada pemegang saham Melalui pengumuman ringkasan risalah rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Para hadirin yang kami hormati Untuk mata acara keempat yaitu pemaparan dan pembahasan Persetujuan atas penunjukan akutan publik perseroan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Marilah kita memasuki pemaparan dan pembahasan mata acara kelima Yaitu persetujuan atas perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan Bahwa Direksi Perseroan telah menerima rekomendasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tertanggal 28 Maret 2023 Yang dibuat berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Tertanggal 20 Maret 2023 Yang mengusulkan untuk mengangkat pihak-pihak berikut ini Sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru Efektif sejak tanggal ditutupnya rapat ini Hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan Yang akan diadakan pada tahun 2027 sebagai berikut A. Bapak Chung Kwok Tung sebagai Direktur Dan B. Bapak Rites Kumar Singh sebagai Direktur Bapak Arman Hermawan sebagai Direktur Perseroan Akan digantikan oleh Bapak Ahmad Zulfika Buka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham Untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat Sesuai dengan tata tetip rapat yang telah kami umumkan dan sampaikan pada awal rapat Pertanyaan pertama dari Bapak Hendra Untung Pemilik dari 20 lot saham Sribe Mohon bantuan Bapak pimpinan rapat untuk membacakan pertanyaan Pak ada disini Ada 4 pertanyaan dari Bapak Hendra Untung Terima kasih Beberapa pertanyaan ini kami minta bantuan dari Pak Fikram Bersama tim untuk bisa memberikan jawaban Terima kasih Thank you for asking these important questions Let me start by sharing the philosophy of Indosat Oridu Hurchison One, Indosat want to be an asset light company as IOH Having said that we have a very strong shareholder But at IOH level what is important is we have an asset light policy When it comes to data center we have a strategic partnership with BDX Where we have 25% equity in that joint venture More important is data center is very important for Indonesia And that is why we wanted to enable this by getting the right partner And also bringing the right expertise So we will work with our partner And we are not exclusive to them We are open to work with more partners When it comes to enabling data center and what is needed for Indonesia Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang susah Untuk melakukan pemungutan suara Untuk seluruh mata acara selama maksimal 10 menit Dengan mekanisme yang telah disebutkan pada pembukaan rapat tadi Yaitu Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir fisik Pemegang saham dapat melakukan pemungutan suara Dengan melakukan pemindaian barcode Yang telah diberikan pada saat pendaftaran Atau melakukan pemungutan suara pada bilik pemungutan suara Dengan memasukkan username dan password Yang telah disediakan oleh perseruan Bapak dan Ibu hadirin sekalian Waktu untuk pemungutan suara kami nyatakan ditutup Terdapat Pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2 per 3 bagian Jumlah suara yang dikeluarkan secara sah Termasuk pemegang saham seri A Telah menyetujui usul keputusan mata acara ketujuh rapat ini Demikian Bapak Pimpinan Rapat Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan Keputusan untuk seluruh mata acara rapat Telah disetujui oleh rapat ini Mengingat tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan Maka rapat ini kami tutup pada pukul 15,35 WIB Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton